Taruna pendekar jilid 4. Sambil tertawa Lohai lantas menjawab, tampaknya tulang badanku makin tua semakin keras, tiada sesuatu yang tak beres. Soal kepulanganku kali ini biar kita bicarakan nanti saja, Santala amat mengkhawatirkan keselamatanmu, nah, temuilah dirinya lebih dahulu. Seriaya berkata dia lantas mendorong putrinya ke hadapan menantunya, kemudian ia baru saling menyapa dengan Leng Ping Ji. Tampak Santala dengan air metu bercucuran kegirangan segera memeluk istrinya rat-rat sambil berbisik, terima kasih Dewa, atas perlindunganmu, kau benar-benar telah pulang kembali. Kau harus berterima kasih kepada Enci Leng, katalo mana sambil tertawa lebar. Ayah, coba kalau bukan Leng Lihiap yang membantu, entah bagaimana nasibku? Tadi, ia telah bertemu pula dengan Kalisa dan adiknya. Aku sudah tahu, jawab Lohai tenang. Maka sewaktu ku dengar Leng Lihiap telah berangkat menolongmu, aku pun merasa amat lega. Sambil mengelap air matanya, Santala segera berkata pula, aku tahu Leng Lihiap pasti dapat menolongmu, cuma, terus terang saja, aku tak menyangka kalau kau bisa pulang secepat ini. Leng Lihiap, selain menolong jiwaku, kau pun telah menolong Lohmana aku tidak tahu bagaimana Hama memperlihatkan rasa terima kasihku kepadamu. Kita toh sudah pernah hidup senang dan sengsara bersama-sama buat apa kata-kata sungkan macam itu disinggung lagi? Lohmana segera menarik tangan suaminya dan masuk bersama, terbayang kembali peristiwa pada malam itu, semua terasa bagaikan sebuah impian belaka. Dengan lembut ia lantas bertanya kepada suaminya, kononkah sudah terkena pukulan beracun dari bangsat itu, sudah sembuhkah? Jika belum sembuh, mana mungkin aku bisa pulang sendiri ke rumah? Jawab Santala sambil tertawa. Lohmana merasa gembira sekali. Soal pengalamanku selama beberapa hari ini biar ku ceritakan lain waktu saja dan sekarang, aku perlu untuk mengetahui dulu tentang saru hal. Hal apa? Lohmana segera berpaling ke arah ayahnya, lalu bertanya, ayah, apakah Toan Kiam Cheng telah pergi mencarimu? Aku memang hendak menceritakan kejadian ini kepada kalian, justru karena bajingan cilik itu telah berkunjung ke sana, maka aku jadi khawatir dan cepat-cepat pulang kemari. Jawaban tersebut dengan cepat membuat Lohmana menjadi tertegun, kembali dia berkata, bagaimana sih ceritanya? Jadi, kau belum tahu kalau aku sudah terjatuh ke tangan bajingan cilik itu? Aku masih mengira bajingan itu pasti pergi mengancamu, apakah dia tidak berkara apa-apa? Aku hanya sempat mendengar suaranya, namun tidak bertemu dengan orangnya. Malah Saliau yang telah melihatnya. Empeksa, apakah kau yang telah menghajarnya sampai kabur Lohmana segera berpaling ke arah prajurit yang tua itu? Saliau segera tertawa lebar. Aha, dari mana aku memiliki ilmu silat sehebat itu? Dugaanmu memang tak salah, bajingan cilik itu sebelum bertemu dengan ayahmu telah keburu dihajar dulu oleh seseorang hingga kabur. Cuma orang itu bukan aku. Siapakah orang itu? Tanya Leng Ping Ji dengan perasaan tercengang dan tidak habis mengerti. Aku sendiri juga tidak tahu. Hei, apa yang sebenarnya telah terjadi pekek Lohmana, cepat kalian beritahukan kepada aku. Peristiwa itu berlangsung pada tiga malam berselang, tutur Lohai. Waktu itu aku baru saja tertidur, tiba-tiba dari atas atap terdengar suara, agaknya suara atap yang terinjak remuk. Pada mulanya aku tak ambil perhatian, tapi saat itulah ku dengar ada orang yang memaki, bagus sekali, Toan Kiam Cheng. Rupanya kau? Bajingan cilik itu lantas membentak, siapa kau? Kalau ku dengar dari logatmu kau adalah bangsa Han bukan? Aku hanya datang mencari Lohai, persoalan ini tiada sangkut pautnya denganmu, bila tahu diri cepat menyingkir dari sini, Kalau tidak, jangan salahkan aku. Belum habis bajingan cilik itu berkata, orang itu sudah tertawa dingin sambil berseru, Toan Kiam Cheng, kau tidak kenal denganku. Hei, 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 kedatanganku kemari justru hendak membuat perhitungan denganmu, dengan susah payah aku berhasil menemukan jejakmu di sini, sekalipun kau yang menyingkir pun aku masih akan mengejarmu, Masakah suruh aku yang menyingkir? Sementara pembicaraan tersebut masih berlangsung, agaknya ia sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang seru melawan bajingan cilik itu, ini bisa ku dengar dari suara senjata tajam yang saling membentur. Begitu ku kenali suara Toan Kiam Cheng, karena ku tahu kalau ilmu silat yang dimiliki bajingan cilik ini sangat lihai, Akhirnya aku melompat bangun dengan tujuan hendak melawannya. Tapi sayang, saat aku tiba di tengah halaman, mereka sudah melalui beberapa buah rumah, suara-suara pertarungan tersebut makin lama semakin jauh. Aku hanya sempat mendengar suaranya tak melihat bayangan tubuh mereka lagi. Bagaimana cerita selanjurnya? Lebih baik, kalian tanyakan kepada Saliau saja. Leng Pinji yang mendengar penuturan tersebut jantungnya segera berdetak keras, jangan-jangan orang asing itu adalah kisih kiat. Kalau dibicarakan sesungguhnya memalukan sekali, ujar Saliau kemudian. Malam itu, akulah yang bertugas jaga malam, ternyata kehadiran pencoleng tersebut sama sekali tidak ku rasakan sampai ku dengar ada atap yang terinjak remuk baru ku ketahui akan hal ini. Ketika itu, Tuan Kiam Cheng si bajingan cilik itu pun belum merasa kalau ada orang yang mengejarnya. Orang itu masih berada pada jarak dua buah gedung dari tempat kejadian, tiba-tiba terlihat tangannya diayunkan, terasa ada semacam cahaya tajam yang menyilaukan matu berkelebat lewat, Begitu cahaya tajam itu menyambar lewat, tubuhku tanpa terasa menjadi menggigil sendiri. Mungkin Tuan Kiam Cheng terkejut akibat terkena serangan gelap yang datang secara tiba-tiba itu, sehingga dia sampai menginjak hancur atap rumah. Kembali Leng Pinji berpikir. Senjata rahasia yang dikatakan itu sedikit rada mirip dengan peluru inti es yang mahasisakti, tapi mustahil kisikiat bisa memiliki peluru inti es ehem. Jangan-jangan dia berhasil pula melatih ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat dan berhasil membuat senjata rahasia peluru inti es dengan mempergunakan salju abadi dalam gua. Walaupun tak bisa melebih kehebatan peluru inti es milikku, tapi hawa dinginnya cukup untuk membuat orang biasa merasa bergidik. Sementara dia masih melamun, terdengar Lomana bertanya, Empeksa, benarkah bajingan cilik itu adalah Tuan Kiam Cheng? Apakah kau tidak salah melihat? HMM, sekalipun bajingan ini berubah menjadi abu pun aku tetap akan mengenalinya, sahut saliau dengan geram. Ternyata, ketika Tuan Kiam Cheng datang mengacau pada malam pernikahan Lomana, kebetulan saliau juga yang mendapat tugas jaga, dia pun pernah membantu Beng Hoa untuk mengejarnya. Tapi ketika itu Beng Hoa ada maksud untuk melepaskan Tuan Kiam Cheng, maka bukan cuma gagal menyusulnya, malah saliau kena dilukai dengan timpukan batunya. Buru-buru Leng Ping Ji bertanya lagi, apakah kau berhasil melihat jelas raut wajah orang yang bertarung melawan Tuan Kiam Cheng itu? Bagaimana sih tampangnya? Raut wajahnya tidak jelas, tapi nyata sekali kalau dia bangsa Han, umurnya juga kelihatan masih amat muda. Debaran jantung Leng Ping Ji semakin keras lagi, pemuda bangsa Han mana lagi yang sanggup menghajar kabur Tuan Kiam Cheng? Delapan puluh persen, jangan-jangan dia adalah kisih kiat demikian dia berpikir. Senjata apakah yang dipergunakan orang itu Leng Ping Ji bertanya lebih lanjut. Tuan Kiam Cheng mempergunakan pedang, sedang orang itu hanya bertangan kosong belaka. Pertarungan yang berkobar di atas atap perumah amat seru, dalam sekejap metoh hanya bayangan tangan dan cahaya pedang saja yang terlihat, susah untuk membedakan bayangan tubuh mereka. Tiba-tiba terdengar pemuda itu berseru sambil tertawa dingin, betul-betul kejujuru serangan ini, sayang ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang kau pelajari belum sempurna, lebih baik lepaskan saja pedangmu itu. Di tengah suara tertawa dingin yang menggema, terang. Ternyata pedang yang berada di tangan Tuan Kiam Cheng benar-benar telah terjatuh ke atas tanah. Dengan gugup dan ketakutan bajangan cilik itu segera melarikan diri, kebetulan anak buahku waktu itu sudah berdatangan, mereka siap mengejarnya, tapi bajingan cilik itu segera melepaskan senjata rahasia yang meledak keras menyusul asap tebal menyembur keluar. Untung aku berdiri pada posisi melawan angin hingga asap beracun itu tak sampai kuhisap, namun ada tiga orang prajurit kami yang keracunan dan tak sadarkan diri. Menanti kabut tebal itu membuyar, Tuan Kiam Cheng si bajingan cilik itu sudah lenyap bersama lenyapnya pemuda itu. Senjata rahasia beracun macam begitu itu bernama Toku Kim Kiam liat yantan, peluru berapi, kabut racun dan jarum emas, kata Leng Ping Ji menerangkan. Sudah pasti Han Ji Yan si perempun siluman itu yang telah mewariskannya kepada bajingan itu. Untung saja ketiga orang prajurit itu berada di bawah rumah, ucap Saliau, sehingga tidak begitu banyak asap beracun yang dihisapnya. Setelah tak sadar beberapa jam, akhirnya mereka mendusin kembali. Leng liat, coba lihatlah pedang ini. Pedang tersebut adalah pedang milik Tuan Kiam Cheng yang kena dipukul rontok pemuda tersebut. Waktu itu, Saliau memang secara khusus menyimpannya. Leng Ping Ji segera menyambut pedang itu dan diperiksanya, tampak pedang itu sudah dibikin melengkung bagaikan bulan sabit. Bisa dibayangkan pastilah pemuda itu menekutnya hingga melengkung setelah dia berhasil merampasnya dari tangan Tuan Kiam Cheng. Selama ini Santala selalu menganggap tenaga yang dimiliki amat besar, tapi setelah menyaksikan pedang lengkung itu tak urung terperanjat juga. Oha, sungguh lihai sekali tenaga yang dimiliki pemuda itu entah siapa dia. Aku kenali pedang ini sebagai pedang milik Tuan Kiam Cheng yang selalu digambolnya, tapi siapakah pemuda itu aku sendiri pun belum dapat menduganya secara pasti. Padahal dalam hati kecilnya dia telah menduga akan seseorang, hanya kurang leluasa untuk mengutarakannya di hadapan orang banyak. Sesungguhnya dia sudah mencurigai pemuda itu sebagai kisi kiat apalagi setelah menyaksikan pedang yang melengkung bagaikan bulan sabit itu, ia semakin yakin kalau dia adalah kisi kiat. Diam-diam pikirnya, pada dasarnya kisi kiat telah memiliki ilmu Lakyang Jiu yang merupakan tenaga keras yang tidak kalah dari ilmu Tai Lek Kim Kong Chi yang siau lim si. Selama dua tahun belakangan ini ia pasti telah berhasil melatih ilmu silat yang ditinggalkan Kui Tai Hiap dalam kota iblis, sehingga tak heran kalau dia menjadi demikian lihai. Terdengar lohai sedang berkata, Tuan Kiam Cheng Bajingan Cilik ini sudah banyak tahun lenyap dari dunia persilatan, kini dia telah muncul kembali, aku khawatir Bajingan itu akan datang membuat kesulitan bagi kalian semua, maka aku sengaja pulang kemari untuk menjenguk kalian. Siapa tahu keadaannya jauh lebih buruk daripada apa yang kuduga, bukan cuma sudah datang kemari saja, dia malah sudah melukai menantuku dan menculik putriku. Ayah, asal kau tidak tertipu olehnya, hal ini sudah merupakan suatu keberuntungan di tengah ketidakberuntungan, kata Lomana. Siapa tak jujur dalam tindakannya dia pasti akan mampus. Sudah pasti ada orang yang ada membereskan bajangan tersebut. Apalagi Encileng juga akan pergi mencarinya untuk membuat perhitungan, sementara waktu kita tak usah menggubris dirinya lagi. Walaupun demikian, aku tetap merasa kurang lega hati. Lebih baik kalian turut aku pulang ke Loranki saja. Anakku berada di sana, sebenarnya dua hari lagi aku memang akan ke sana, tapi kalau memang ayah tidak lega hati, besok kita berangkat bersama. Santala, kau dapat menunggang kuda? Santala segera tertawa. Jangan toh cuma menunggang kuda, disuruh lari pun, aku masih dapat lari sampai di Loranki. Lohai kemudian berkata, Lengliap, bila kau tiada urusan yang penting, dengan senang hatiku sambetka sebagai tamu kami, aku harap kali ini kau bisa tinggal selama beberapa hari bersama kami semua. Keloh, ketua, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Sebenarnya aku akan ke sana, tapi sekarang aku ingin pergi ke tempat lain. Kenapa? Ayah, kau tidak tahu, seru lo mana, sebenarnya Ncileng akan berangkat ke Selatong Kusisya untuk menolong seorang temannya, tapi gara-gara kita semua, ia telah menunda perjalanannya. Kini Tuan Kiam Cheng si bajingan cilik itu sedang dikejar oleh musuhnya, aku rasa dalam waktu. Singkat mustahil ia berani datang mencari gara-gara lagi. Kalau toh ayah sudah selama tiada urusan, tentu saja Ncileng harus pergi untuk menolong temannya lebih dulu. Kalau memang begitu, menolong orang bagaikan menolong kebakaran, aku tak akan menahan leng liap kuda tungganganku ini meski bukan kuda jempolan, namun dalam sehari 3-400 li masih bisa ditempuh, gunakan saja. Waktu itu, Leng Ping Ji memang hendak cepat-cepat berangkat ke Selatong Kusisya, maka dia pun tidak sungkan-sungkan lagi. Begitu menerima hadiah kuda jempolan tersebut, hari itu juga ia berangkat. Sewaktu berpisah, sambil tersenyum Lomana segera berkata, Ncileng, seandainya kau berjumpa dengan temanmu itu, harap kau mengajaknya kemari dan menjadi tamu kami. Tak lama kemudian kami akan mengadakan pesta jagal kambing yang diselenggarakan setahun sekali, bila kalian bisa menghadirinya, kami akan bertambah gembira lagi. Merah jengah selembar wajah Leng Ping Ji. Aku toh sudah berkata padamu, aku dengannya tak lebih cuma teman biasa. Cuma, aku sendiri pasti akan datang lagi. Tetapi, justru karena ucapan dari Lomana tersebut, pikirannya kembali menjadi kacau balau tak karuhan. Benar ia berharap bisa bersua kembali dengan kisih kiat, tetapi dia pun tahu, kepergiannya ke Selatong Kusisia kali ini 90% tak akan berjumpa dengannya. Tapi karena ia mempertimbangkan bahwa daripada tinggal di rumah Lohai, maka kepergiannya ke sana jauh lebih besar kesempatannya untuk bertemu, maka dari itu ia telah dipemutuskan untuk berangkat. Sebab dia pun percaya bahwa pemuda yang berhasil mengalahkan Toan Kiam Cheng, tidak lain adalah kisih kiat. Kalau memang demikian, mengapa dia masih tetap bersikeras akan berangkat ke Selatong Kusisia? Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Alasan yang pertama, walaupun ia menduga pemuda itu adalah kisih kiat, tapi seandainya bukan? Dia tak ingin menyerempet bahaya ini. Kedua, alasan yang terbesar adalah karena N.I.O. Yan. Sekalipun pemuda itu adalah kisih kiat, tapi Toan Kiam. Cheng bersuah dengan kisih kiat adalah setelah dia berpisah. Dengan N.I.O. Yan tentu saja N.I.O. Yan masih belum tahu kalau kisih kiat telah sampai di situ. Atau dengan perkataan lain, dia pasti melaksanakan rencananya semula dengan berangkat ke Selatong Kusisia, kemudian mencelakai kisih kiat di tengah jalan. Oleh sebab itu, meski kepergian Leng Pingji ke Selatong Kusisia tidak punya harapan untuk bersuah dengan kisih kiat, namun besar harapannya untuk berjumpa dengan N.I.O. Yan. Benar, N.I.O. Yan telah melukai hatinya, tapi demi hubungan mereka di masa lampau, lebih-lebih karena dia adalah adiknya Beng Hoa, dia masih menyimpan setitik harapan, dia berharap bisa menyelamatkan N.I.O. Yan dengan menggunakan segenap tenaga yang dimiliki. Bobot N.I.O. Yan di dalam hatinya saat ini boleh dibilang jauh lebih berat bila dibandingkan dengan kisih kiat yang baru dijumpai untuk pertama kalinya itu. Kalau Toh tetap tinggal di sana tidak akan berhasil menemukan kisih kiat, tentu saja dia berharap bisa menemukan N.I.O. Yan lebih dahulu. Kuda dilarikan kencang, perasaan Leng Pingji juga bergetar bagaikan kuda yang tak terkendalikan. Banyak yang dia pikirkan, jauh pula yang dia bayangkan. Dia berharap bisa menemukan N.I.O. Yan, dia pun berharap bisa berjumpa dengan kisih kiat. Dia percaya harapannya untuk menemukan N.I.O. Yan amat besar, tapi dapatkah dia bersuah dengan kisih kiat? Hal ini terasa amat hampa. Dimanakah kisih kiat? Ia telah sampai di Loranki? Atau masih berada dalam perjalanan di Selatong Kusisya? Tersesat di tengah selat. Kisih kiat berada di tengah perjalanan dalam Selatong Kusisya. Dia tidak tahu kalau Leng Pingji sedang mencarinya, tapi seperti juga Leng Pingji rindu kepadanya dia pun rindu kepada Leng Pingji. Menurut Tuk Yan Kong, setelah Leng Pingji menjalani masa berkabung selama tiga bulan untuk Chiang Bunjinnya, dia telah turun lagi dari bukit Tian San, sudah tentu dia sedang mencari jejak adik Yan. Kabar tentang munculnya Tuan Kiam Cheng di Loranki entah diketahui olehnya tidak? Seandainya dia tahu, mungkin kepergian ku ke Loranki dapat berjumpa dengannya. Aku sudah menerima budi kebaikannya, bila bisa bersuah dengannya, akan ku turunkan ilmu pedang Pengcoan Kiam. Hoat yang berhasil ku pelajari dalam gua salju itu kepadanya. Sebenarnya ilmu tersebut memang haknya, aku tak lebih hanya menyampaikan saja kepadanya sekalian untuk membalas budi kebaikannya, demikian Kisih kiat berpikir. Ia sangat berharap dapat bersuah dengan Leng Pingji, tanpa terasa langkah kakinya dipercepat. Tapi jalanan yang terbentang di depan mati seakan-akan tiada habisnya, sudah tiga hari dia menelusuri jalanan itu, namun belum juga berhasil keluar dari selatongku sisya. Tiba-tiba dia mulai bertanya kepada diri sendiri, aku begini berharap dapat bersuah dengan Leng Pingji, benarkah tujuanku hanya untuk membalas budinya saja? Mendadak ia menemukan rahasia yang terkubur di dasar hatinya, dia mencari Leng Pingji dan ingin cepat menemuinya bukan untuk membalas budi, benar dia hendak menghadiahkan ilmu pedang Pengcoan Kiam Hoat kepadanya, namun itu pun hanya alasan yang dipakai bila telah bersuah dengan Leng Pingji nanti. Dia sangat berharap bersuah dengan Leng Pingji tak lain karena dia ingin sekali bertemu dengannya. Dengan wajah agak panas dia segera mempercepat langkah kakinya. Dinding karang yang menjulang di kedua belah sisinya menahan pancaran sinar seng surya. Ketika hari keempat dia belum juga keluar dari selatongku sisya, hatinya mulai diliputi oleh awan hitam, tanpa terasa hatinya sedikit agak gelisah dan tak tenang. Sebenarnya jalan ini adalah jalan menuju ke Lor Anki, kenapa sudah empat hari lamanya ku telusuri jalan ini, namun belum juga keluar dari sini? Jangan-jangan aku telah salah jalan. Ya, benar, dia memang salah jalan. Jalan tersebut diaketawi dari mulut seorang pemburu tua. Tapi pemburu tua itu pun hanya tahu ada jalan ini sedang dia sendiri belum pernah menelusurinya. Jalan tersebut selain curam dan susah dilewati, penuh dengan tikungan-tikungan, bila tidak hafal dengan jalanan di sana orang gampang tersesat, malah kadang-kadang tidak menyadari jika dirinya telah tersesat. Dia ingin mencari orang untuk bertanya, tapi di tengah lembah yang begitu sepi dan terpencil, seekor binatang pun tak tampak dari mana datangnya manusia. Terima kasih. Terima kasih.